Halo sahabat selamat datang di channel tutorial official nah di video kali ini sahabat aneh mau ngebagi tutorial yaitu cara memperpanjang waktu nyala layar di HP Infinix Android ya sahabat nah sahabat sebelum kita lanjut ke pembahasannya baik kamu yang baru berhubung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menengah kompul subscribe dan ini dia cara memperpanjang waktu nyala layar di HP Infinix nah sahabat untuk memperpanjang waktu nyala layar di HP Infinix langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel ya sahabat ya Nah jika sudah masuk kemudian kita geser ke bawah ya sahabat ya kemudian di sini ada menu layar dan kecerahan ya sahabat kita klik yang ini ya sahabat ya ada layar dan kecerahan kemudian jika sudah nampil menu seperti ini kemudian kita pilih di sini menu waktu tunggu layar ya sahabat ya Nah sahabat waktu tunggu layar di sini ada ada banyak sekali ya variasinya sahabat ya ada 15 detik 30 detik 1 menit 2 menit 5 menit 10 menit sampai hingga 30 menit nah sahabat ini dia durasi waktu nyala layar HP Infinix kamu sahabat ya saran aneh kamu tinggal pilih aja yang 2 menit ya sahabat ya jika ingin lebih lama lagi kamu bisa memilih yang 5 menitnya sahabat ya untuk saran saya sih 2 menit aja deh udah cukup ya ya sahabat yang enggak kelamaan dan enggak eh kecepatan juga ya sahabatnya 2 menit aja nah sahabat itu dia sahabatnya kita ulangi lagi ya sahabat ya kita masuk ke pengaturan kemudian kita masuk ke layar dan kecerahan kemudian kita masuk lagi ke waktu tunggu layar dan kamu tinggal pilih saja disini waktu tunggu layar HP Infinix kamu sahabat ya mau yang 5 menit 10 menit atau 30 menit sahabat ya kamu tinggal pilih saya salah satunya nah sahabat itu dia cara memperpanjang eh waktu nyala layar di HP Infinix ya sahabat ya Nah bagi sahabat yang berhubung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan jangan lupa share-share juga ya ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu sampai jumpa lagi di tutorial tutorial berikutnya